Teman-teman, sore hari ini berkumpul di sini. Pesan yang diungkapkan adalah merawat semangat kebangsaan, meretas dalam keadilan. Kita semua bagian dari Republik Indonesia dan Republik ini diberikan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Karena itu tanggung jawab kita, tanggung jawab kita adalah hari ini menunaikan apa yang menjadi janji kemerdekaan itu. Tadi kita sama-sama lihat apa yang menjadi aspirasi dari rakyat Indonesia. Pesan yang diungkapkan, mulai dari bicara tentang kenyataan keseharian yang dihadapi, itu semua mirip dengan yang pernah kita hadapi di Jakarta. Karena itu, dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan pertama terima kasih. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan kepercayaan untuk bekerja bersama, bergerak bersama, untuk membawa kepada Indonesia yang lebih baik ke depan. Saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman relawan. Karena kita, teman-teman semua, kita memilih untuk berkumpul dan bergerak. Berkumpul dan bergerak karena atas apa? Atas panggilan. Kita merasa punya tanggung jawab, bahwa negeri ini didirikan oleh generasi sebelum kita. Ini adalah negeri kita. Dan bila ingin negeri ini lebih baik, maka kita tidak bisa hanya diam dan mengharapkan perubahan itu datang di persajaran. Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu mengikhtiarkan perubahannya. Karena itulah, yang berkumpul di sini adalah pribadi-pribadi yang melihat adanya momentum perubahan. Momentum perubahan itu akan datang. Sebagaimana juga, saya kemarin bertugas di Jakarta. Kami bertugas selama lima tahun. Sebelah lima tahun selesai, maka kita menunggu pada pilkada. Muncul akan pilkada berikutnya. Sama dengan periode kebunyianan Presiden. Periode kebunyianan Presiden lima tahun. Lima tahun kedua akan tuntas. Karena itu akan terjadi dengan Presiden. Dan itu artinya kesempatan untuk meneruskan dan kesempatan untuk melakukan perubahan dan perbaikannya. Itu momentum yang akan datang. Momentum yang tersedia. Dan kita yang berkumpul di tempat ini memilih untuk tidak tinggal diam melihat adanya momentum itu. Kita menyaksikan adanya tantangan-tantangan yang selama ini muncul. Kita tahu bahwa tantangan ini akan terus-terus hadir. Dan kita membutuhkan kebaruan. Kita membutuhkan perubahan. Kita membutuhkan perbaikan. Dan yang berada di tempat ini adalah kita-kita yang mempercayai akan bisa dilakukan itu semua. Kami juga merasa terpanggil. Dan izinkan saya menyampaikan terima kasih. Kepada Partai Nasden yang telah memberikan kepercayaannya untuk memulai rute ini. Karena itu bagi semua yang berada di sini. Seluruh perelawan. Kita harus bekerja bersama dengan Partai Pengusung. Siap? Jangkau Partai Nasden dimanapun berada. Jangkau bekerja bersama. Karena Partai Nasden berani memutuskan untuk segera bertindak. Untuk segera bersiap. Sebagaimana kita semua di sini memutuskan. Untuk berani bertindak. Berani bersiap. Dan ini artinya kita mengikhtiarkan bahwa keberlanjutan dan perubahan itu perlu dipersiapkan. Keberlanjutan dan perubahan di acara otomatis harus bersiap. Apalagi kita sadar pesan yang dibawa tadi. Merawat semua kebangsaan tadi diulang. Bagaimana kita mendeklarasikan Sumpah Umudah. Satu tanah air. Satu bangsa. Dan satu bahasa persatuan. Itu sudah lengkap. Kita tahun 1945 punya tambahan. Satu negara Republik Indonesia. Tahun 1957 kita punya satu tambahan. Satu wilayah Indonesia. Karena sebelumnya hanya pulau-pulau. Belum satu wilayah. Jadi kita sudah satu bangsa. Sudah satu tanah air. Satu bangsa persatuan. Satu negara. Satu wilayah. Ada satu berikutnya yang akan kita inggiarkan. Satu kesejahteraan. Satu kerekonomian. Satu keadilan. Tidak boleh kita terus membiarkan. Bahwa ketimpangan terjadi antar wilayah. Ketimpangan terjadi antara kota dan desa. Ketimpangan terjadi antara satu pulau dan pulau lainnya. Ini adalah tanggung jawab kita. Satu yang kelima. Yaitu bagaimana kita bisa mempersatukan. Sebagai satu perekonomian. Dan bila itu dihitiarkan. Maka kita akan merasakan adanya keadilan. Di Jakarta kami hitiarkan. Apa yang kita lakukan di Jakarta. Sekalian Jakarta ini luasnya 600 km persegi. Tapi selama bertahun-tahun perasaan satu Jakarta belum terwujud. Kita wujudkan dengan apa? Membangun sistem transportasi yang menjangkau seluruh wilayah Jakarta dengan satu harga. Siapapun dimanapun bisa naik ke darahan umum dan menjangkau seluruh wilayah tanpa ada perasaan perbedaan. Itulah namanya warga sebuah wilayah. Kemanapun merasakan yang sama. Baik di daratan Jakarta maupun di kepulauan. Mereka yang tinggal di pulauan seribu juga merasakan kesetaraan harga. Konsekuensinya apa? Bila kepulauan di ibu kota tidak terurus. Jangan harap kirim pesan kepada seluruh Indonesia. Pulau-pulau akan bisa diurus. Tapi bila kepulauan di Jakarta menjadi perhatian. Maka kita menjadi buat pesan kepada semua pulau di Indonesia. Ini persoalan waktu. Insya Allah semua akan mendapatkan kesetaraan, kesempatan. Keadilan sosial itulah pesan selama kami bertugas di Jakarta. Dan keadilan sosial itulah yang menjadi fokus. Kita ingin di Jakarta punya kesempatan yang sama. Dan prinsipnya begini. Bukan mengecilkan yang besar. Tapi membesarkan yang kecil. Itu yang kita kerjakan selama ini. Yang besar biar tak apa besar. Karena dia bisa mengangkat semua. Tapi jangan biarkan yang kecil. Lintas tahun, lintas dekade. Tetap tersingkirkan. Tidak. Yang kecil dibesarkan. Yang tersingkir diketengahkan. Sehingga semua punya kesempatan yang sama di kota. Sekarang itu teman-teman relawan Indonesianis. Mari kita tawarkan kepada rakyat Indonesia. Bukan sekedar visi. Bukan sekedar misi. Karena visi dan misi bisa dikarang. Visi dan misi bisa dibuatkan orang. Tapi yang kita tawarkan adalah rekam jejak karya yang senyatanya sudah dilakukan. Kalau rekam jejak boleh diunji. Rekam jejak bisa dibahas. Kalau visi yang menyusun tak perlu menyiapkan bukti. Yang menentang. Kalau tidak bisa menyiapkan buktinya. Sama-sama kemajinasi. Sama-sama tentang masa depan. Masa depan belum terjadi. Yang menulis tak perlu wabah bukti. Yang menentang. Tak bisa punya bukti pula. Tapi rekam jejak. Rekam jejak bisa dilihat. Rekam jejak bisa dilihat. Relawan kita semua. Indonesianis. Kita tawarkan kepada Indonesia. Apa yang sudah dikerjakan di Jakarta. Sebagai bahan untuk kita tawarkan kepada Indonesia. Dengan kata kunci. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah kata kunci kita. Dan Alhamdulillah kita ikhliarkan itu terus-menerus. Karena itu kemarin pada saat kami selesai bertugas di Jakarta. Saya sampaikan pada saat kita itu penutupan. Bahwa saya tidak akan berbicara panjang tentang apa yang sudah dibangun di Jakarta. Biarlah kenyataan itu yang bercerita dengan amat panjang tentang apa yang sudah dikerjakan. Karena kita menawarkan ini. Dan rekam jejak ini. Apa yang sudah kita kerjakan. Semua tujuhnya itu. Tadi saya sebut transportasi. Mengapa transportasi penting? Biaya hidup di Jakarta ini bisa sampai 30 persen pengeluaran warga adalah untuk biaya transportasi. Dan biaya transportasi ini menekan begitu banyak keluarga di Jakarta. Bila itu tidak dibereskan, maka sampai kapanpun tidak bisa menabung. Tidak bisa menyapkan nasa depannya lebih baik. Tidak bisa memberikan kesempatan untuk pengeluaran-pengeluaran karena habis untuk keseharian. Itulah sebabnya kita bangun transportasi. Jadi sekalian ini hanya contoh. Ada banyak hal yang kita bisa tunjukkan. Ada banyak hal yang bisa cintakan. Tapi sekalian lagi saya sampaikan tadi. Bahwa biarlah kenyataan itu nanti berbicara dengan amat panjang. Bagian kita sekarang mengirimkan pesan. Bahwa komitmen menghadirkan keadilan sosial adalah komitmen yang dilaksanakan di Jakarta. Dan itu yang akan dibawa ke seluruh Indonesia sekaligus. Kita akan tunjukkan di Jakarta terjadi persatuan. Terjadi keeduhan. Terjadi kedamaian. Jakarta adalah kota yang beragam. Keragaman itu karena dunia ilahi. Keragaman itu karena Tuhan. Persatuan usaha manusia. Bagian kita mengusahakan persatuan. Dan itu yang dilakukan di Jakarta. Semua dijangkau. Paling kanan, paling kini, paling atas, paling bawah, yang tengah. Semua ada bagian dari kota ini. Tidak boleh kita mengatakan bahwa kita menjangkau semua kecuali satu dua kelompok. Justru tugas dari negara adalah menjangkau semua, melindungi semua, memberikan pesan kepada semua. Tuhan negara hadir, memberikan perlindungan kepada semuanya.